Yang pertama, yang harus kita benar-benar fahami adalah bagaimana kita menyeleksi berita yang masuk ke kita. Tadi seperti Pak Budi bilang, seleksi dulu. Kita pilih, pilih, kemudian sharing, baru sharing. Itu dia yang betulnya. Jadi jangan begitu kita dapat langsung kirim. Jadi kecepatan tangan kita lebih cepat daripada patah kita berpikir. Nah ini yang bahaya. Jangan seperti itu ya? Iya. Kemudian, gimana kita menikmati perubahan budaya digital? Saya kira kita nggak bisa untuk menghindar dari berita dari dunia luar yang mungkin budayanya itu berbeda dengan budaya dengan karifan lokal. Nah inilah pentingnya mungkin literasi-literasi yang terus-terus diupayakan. Kemudian pentingnya orang tua yang mengawasi. Itu terutama anak-anak ya. Anak-anak yang di bawah umur itu yang sudah dibekali dengan gadget. Itu tolong betul-betul bisa diawasi dengan baik oleh orang tuanya. Dan kalau mungkin, kalau mungkin ini dibuatkan salah satu kurikulum di bidang budaya ber-sosial media. Nah saya kira itu bagaimana kita nggak bisa ketinggalan. Nah terus yang terakhir, pertanyaan terakhir masih boleh dijawab ini yang tentang dampak negatifnya? Oh tentu, tentu boleh. Ya, dampak negatif ya satu. Yang pertama kita akan selalu merasa kurang ketika kita sudah begitu tertikatnya dengan dunia di kita. Karena kita melihat, membandingkan kita dengan kehidupan-kehidupan di luar. Ya misalnya dengan selebritis, dengan orang-orang yang tingkat kehidupan lebih tinggi. Kemudian FOMO ya atau Fair Of Missing Out yang ketakutan ketinggalan berita-berita trendy. Kemudian selalu cemas, ya dimana kita mau tidur aja, masih kita ngintip-ngintip dulu bisa di media kita. Ya kemudian itu yang menyebabkan munculnya rasa depresi. Kualitas tidur kita kurang. Karena biasanya orang yang sudah ini menjadi kecanduan nih. Kecanduan gadget, maka dia akan terus melototin ini hingga kualitas tidurnya kurang. Nah, kelebihannya, positifnya adalah, Sorry, satu lagi nih tadi negatifnya, hubungan sosial antara masyarakat itu berkurang. Kalau dulu kita perlu sesuatu, datang ke warung, selama jalan ketemu dengan tetangga, di warung kita ngobrol dengan pemiliknya, sekarang tidak pernah begitu lagi. Perlu apa? Tinggal klik. Perlu apa? Tinggal klik. Jadi itu hubungan sosial sudah berkurang. Nah, positifnya, tadi sudah dihubungi, sudah dijawab sebenarnya dengan oleh Mbak Meta ya. Jadi yang pertama, mempermudah proses pertukaran informasi. Kemudian efektivitas, efisiensi, bisa berkomunikasi secara luas. Dan kalau orang yang bisnis itu membuka pasar online 24 jam 7 hari. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, memang budaya digital itu membiarkan atau mempersilahkan untuk informasi dari berbagai macam negara itu masuk tentunya ke Indonesia. Nah, adaptasi dan interpretasinya itu tergantung daripada pengguna internetnya kan. Maka, khususnya sebenarnya buat anak-anak sebagai generasi masa depan ya Pak ya. Jadi, butuh di rumah ada sebuah didikan atau binaan baik formal ataupun tidak dari orang tua agar bisa membina penyerapannya yang diambil itu yang positifnya. Bukan yang negatifnya, Pak ya. Betul sekali. Terima kasih telah menonton!